Dan bagi saya secara pribadi, rakyat Indonesia yang masih waras tidak akan membelah dengan kelakuanmu yang bangsat dan kurang ajar itu. Biar kau tahu itu. Ketika rakyat Indonesia membulimu, menjelekmu, mendajalkanmu, Itu adalah akibat karena tutur katamu yang selalu membuat kegaduhan di bangsa ini. Karena bagi saya, seorang Amin Rais adalah manusia iblis di bangsa ini. Bagi saya, seorang Amin Rais adalah manusia provokator di bangsa ini. Kau camkan baik-baik itu. Dan kami generasi penerus bangsa ini, tidak akan pernah mendengar ocehan-ocehan murahanmu itu. Ocehan-ocehan sampah yang hanya merusak generasi penerus bangsa ini. Kau camkan itu baik-baik. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama-sama cuplikan-cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Wahabarakatuh, seseraku, akhir-akhir ini saya dibully di berbagai media sosial Dengan kata-kata yang menghina, mengeceh, mengatakan pengkhianat, turno, Kemudian sengkuni, sudapautanah, pengkhianat, penipu, dan lain-lain. Tetapi buat saya ini sangat biasa saja. Karena kita diberitahu Al-Quran Adapun orang-orang beriman yang menjadi hamba yang maha rahman itu, Mereka berjalan di atas muka bumi dengan sawadu, Nah apabila di ejek, dihina oleh orang-orang dungu, orang-orang jahil, mereka mengatakan salam. Amin. Panjenengan sudah sepuh ya. Sudah bau tanah istilah anak muda sekarang ini. Ayo, kalau gajah mati itu meninggalkan gading. Manusia mati meninggalkan nama yang baik. Ya, bersama teman-temannya, bikin acara yang sangat provokatif sekali. Mau memajulkan Presiden Jokowi. Hah? Apa enggak tahu Presiden Jokowi? Hingga detik ini, dalam lembaga-lembaga survei yang ada, Terendah Presiden Jokowi itu, Kepuasan masyarakat Indonesia 70 persen. Dan yang tertinggi adalah 82 persen. Lah kok bisanya Anda mau melakukan langkah gerakan people power, Mau memajulkan Presiden Jokowi. Dengan satu tema, turunkan Jokowi sebelum tahun 2024. Kalian mau makar yang dipromotori oleh Amin Reis. Tapi ingat, nanti kalau di lapangan, Masanya ada yang tertangkap. Jangan sembunyi. Biasanya kalian ini pengecut. Sekarang, teriak-tiak people power. Giliran masanya ada yang tertangkap, enggak mau tahu. Wey, Iblis. Jangan orang bodoh dijadikan alat. Ingat itu. Jangan menebar kebencian di muka umum. Apalagi seorang Presiden. Coba kalian, saya ingin tahu. Kalian-kalian yang di depan ini, kompensi PES di tanah Papua. Saya ingin tahu. Kalian-kalian ini cuma beraninya di Jakarta. Beraninya cuma di Jakarta. Masalah apa? Semuanya yang di Jakarta. Rata-rata pembenci Jokowi. Coba kalian sekali-sekali ke Indonesia Timur. Pengen tahu saya. Kualitas keberanian kalian. Pengen tahu. Jadi jangan orang bodoh dimanfaatin. Cuma disodorin uang Rp20.000, Rp30.000. Kalian sudah bangga jadi provokator. Di dalam masa ada yang ketangkap. Kalian nggak mau tahu sebenarnya, Pak. Apalagi itu si Amin Rais. Apa nggak malu? Kalian ngomong-ngomong korupsi. Nah, sedangkan Amin Rais dulu. Jadi ketua EPR apa prestasinya? Hah? Kok heran saya, Pak. Coba si Amin Rais tuh. Nungol. Coba si Amin Rais nungol di muka umum. Amin Rais itu cuma beratnya teriak-teriak. Gitu loh. Mengandalkan tenaga, udah keok. Apa mau diandalkan? Amin Rais itu benar-benar politik mau diikuti. Hah? Apa yang kalian tuntut? Selain itu, Amin juga mengungkapkan kalimat yang di ucapkan Egi Sujana tersebut hanyalah kalimat enteng dan tidak diartikan sebagai maksud untuk menggulingkan Presiden. Pijenstit ya, itu Bahamin Rais dan kawan-kawan itu ngapain sih? Itu apalagi ulahnya itu loh? Barisan sakit hati, mengatakan people power menurunkan Pak Jokowi. Coba lihat, siapa yang mencintai Pak Jokowi? Daripada gerombolan kalian. Ini lihat, inilah people power sebenarnya. People power bukan orang yang sakit hati. People power itu orang-orang yang mencintai. Kekuatan masyarakat, kekuatan rakyat yang mencintai. Kita rela mati. Oke, ini Pak. Oke, Mbak Amin Rais dan kawan-kawan, tobatlah atau pergi ke Yaman sana, ke Suria. Di sana banyak people power yang dibutuhkan. Pernah kekalian, bukan di NKRI. Salam Pancasila, salam nasionalis, salam nusantara, NKRI. Harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Dalam cuplikan video tadi, ketika kita mendengarkan bersama-sama, kita menyimak bersama-sama, saya anak muda dari Indonesia Timur. Saya ingin berpesan kepada satu setan dua binata yang bernama Amin Rais ini. People power untuk menurunkan Presiden Joko Widodo. Kau dengarkan baik-baik kakek tua. Timur Indonesia Bersatu, yang ada di daerah Bogor, daerah Jakarta saat ini, sedang kawal, sedang menjadi garda terdepan. Kami akan menunggu aksi people powermu itu. Kapan kau turunkan Jokowi? Timur Indonesia Bersatu akan menjadi garda terdepan. Jangan sampai kepalamu, anak-anak timur Indonesia akan gantungkan di Tugumonas. Kau dengarkan baik-baik kakek tua. Rakyat Indonesia yang masih varas, rakyat Indonesia yang sangat cerdas ini, tidak akan terprovokasi dengan omongan sampamu itu. Sekali lagi, saya ingatkan Amin Rais dan kawan-kawannya itu, Timur Indonesia Bersatu. Kami akan tunggu, kapan kalian akan melakukan aksi people power itu. Dari dulu, rakyat Indonesia Timur hanya pantau. Tetapi untuk kali ini, rakyat Indonesia Timur sudah bersatu dan akan menjadi garda terdepan menunggu kedatangan kalian itu. Kapan kalian akan melakukan aksi people power itu? Yang manusia pengecut, manusia bangsat, manusia provokator, manusia dajal, manusia yang mentalnya sudah rusak, kami akan tunggu. Silahkan kau serukan untuk turunkan Bapak Presiden Joko Widodo. Timur Indonesia Bersatu akan menjadi garda terdepan. Saudaraku sebangsa dan setanah air, di akhir video saya mau tegaskan bahwa manusia-manusia bangsat, manusia-manusia biadab, manusia-manusia provokator seperti ini, sudah saatnya dan sudah waktunya, kita harus bangkit untuk melawan. Jangan pernah mundur sejengkal pun untuk menghadapi manusia-manusia provokator, manusia-manusia rusak di bangsa ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang raya jelata harus berani untuk bersuara.